di beli netizen di beli netizen daya kuih lo eh boleh jodoh-jodoh kalau punya jembatan nggak sih untuk Jadi jembatan, jual karir ke depannya, mudah-mudahan juga buat kita teman-teman yang terlibat dengan kesempatan mendapatkan rezeki dengan jalan yang lebih lebar, mudah-mudahan juga benar-benar semuanya ada ke depan. Tawaran buat main job, jualin aja mudah-mudahan banyak, cocok duitnya. Main sinetron mau? Main sinetron mau? Main sinetron mau? Tolong, saya ini dinotis buat main film. Tau! Kamu mau film horror atau ini ya? Ya, kan ketemu nakanya dulu bangsa, ya Allah. Gimana? Mas Sejauh ini menjanjikan nggak sih bermain di film pendek yang ternyata justru membawa nama-mu lebih itu? Atau banyak tentang orang? Menjanjikan atau tidak yang jelas adalah rekosoki rangkin muspro. Jadi, kalau kamu mengusahkan sesuatu itu tidak akan mungkin sia-sia. Jadi, tidak akan merahkan prosesnya. Di luar acting sendiri ada tawaran mungkin iklan atau apa gitu? Atau nyanyi mungkin? Nyanyi! Ya Allah! Kalau suara aku abu-abu. Apa? Apa yang nyanyi? Ya, apa ya? Tamarannya banyak nggak, Pak? Oh lumayan jarennya. Pak gimana, Pak? Dibully netizen? Dibully netizen? Saya nggak yukui loh. Eh, boleh dong duwe? Anu, yuk. Kalau punya... Udah ya untuk ngomong gitu. Anu. Agak di filter gitu loh. Masuk yang ngomongnya masuk pasar-pasar. Sakit hati nggak sih? Sakit hati. Ya, ya. Aku nangis berhari-hari. Tapi yaudah. Habis itu kan ya nggak apa-apa ya. Ya, benar. Berarti bisa dibilang ada pengaruh juga nih. Untuk umungan netizen sama Mbak Osu sendiri. Ya, berpengaruh sih mesti. Karena kan aku orang yang biasa apa? Duh, pedoh. Semuanya. Cuman sekarang kita yang mau ada. Tapi sekarang udah kebal ya? Hah? Sudah kebal? Kebal ya. Dewasa dan berkaryanya. Oke. Mbak, ada kalimat atau mungkin ucapan netizen yang paling bikin dirimu sakit hati apa? Ada nggak sih? Yang mau tanya filem kita nggak luar dulu. Terus filem kita melakukan stereotipi perempuan doang. Tapi boleh tolong dijelasin nggak sih inti atau ceritanya itu tuh soal apa sih pilih itu tuh mbak? Mungkin masih banyak yang mau paham dan apa yang nantai itu. Ini pilihnya. berita-berita yang muncul dan budaya kita untuk minimnya verifikasi yang dipercaya diimani sebagai benar-benar itu ya siapapun lah termasuk saya sendiri jangan lupa subscribe tekanan lonceng like comment dan share ya